KPU resmi umumkan Prabowo Gibran pemenang Pilpres 2024, dapatkan hasil akhir suara 58,63 persen. KPU resmi mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada Rabu, 20 per 3 malam. Dari hasil tersebut, Prabowo Gibran dinyatakan menang dalam gelaran Pilpres 2024. Prabowo Gibran dinyatakan menang di 36 provinsi, Anies Muhaymin menang di 2 provinsi, Ganjar Mahfud tak menang di provinsi manapun. Diketahui sebelumnya, kontestasi Pilpres diikuti oleh 3 pasangan calon di antaranya Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud dengan 27.040.878 suara, adapun pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Rapat Pleno terbuka, penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional dilanjutkan. Akan saya bacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan polian suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-PL.01.08 setrip BA garis miring 05 garis miring 2024 tanggal 20 Maret 2024 D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat, satu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang dan seterusnya. Dua, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota dan seterusnya dianggap dibacakan. Tiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan. Empat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 219 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan suara dalam pemilihan umum. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke satu, menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA-05-2024 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian. Satu, jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urus satu, Haji Anis Rasid Baswedan, PhD, dan Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Dua, jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urus dua, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Tiga, jumlah suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urus tiga, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional berdasarkan berita acara nomor 218-PL.01.08-BA-05-2024 Tentang pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri atas Perluan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu pada 84 daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024 dan total perluan suara Partai Politik Peserta Pemilu secara nasional dengan perincian Nomor urus satu Di print Di print Di print Nomor urus satu Nama Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa Perluan suara sah 16.115.655 suara Dua Partai Gerakan Indonesia Raya Perluan suara sah 20.071.708 suara Tiga Partai PDI Perjuangan Perluan suara sah 25.387.279 suara Empat Partai Golkar Perluan suara sah 23.208.654 Lima Partai Nasdem Perluan suara sah Perluan suara Perluan suara Sebelas Partai Kebangkitan Nusantara Perluan suara sah Perluan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat Perluan suara sah 1.094.588 suara 11. Partai Garda Republik Indonesia Perolehan suara sah 406.883 suara 12. Partai Amanat Nasional Perolehan suara sah 10.984.003 suara 13. Partai Bulan Bintang 484.486 suara 14. Partai Demokrat Perolehan suara sah 11.283.160 suara 15. Partai Solidaritas Indonesia Perolehan suara sah 4.260.169 suara 16. Partai Berindo Perolehan suara sah 1.955.154 suara 17. Partai Persatuan Pembangunan Perolehan suara sah 5.878.777 suara 24. Partai Umat Perolehan suara sah 642.545 suara Sebagai mana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Ketiga, menetapkan hasil Perolehan suara sah Perolehan suara sah Masing-masing calon Akuntan Dewan Perwakilan Daerah Secara nasional Berdasarkan Berita Acara Nomor 218 garis miring PL.01.08-BA Garis miring 05 garis miring 2024 Dari setiap provinsi Pada 38 provinsi Sebagai mana tercantum dalam lampiran 4 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Keempat, menetapkan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 Pada 301 daerah pemilihan di 38 provinsi Berdasarkan hasil rapat plenor rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Kelima, menetapkan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 Pada 2.325 daerah pemilihan di 508 kabupaten kota Berdasarkan hasil rapat plenor rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota Yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 keputusan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini Keenam Hasil pemilihan umum secara nasional Sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 Sampai dengan diktum ke-5 Ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 Pukul 22.18.19 menit WIB Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Asyari ditandatangani